Halo Trust People, kali ini kita akan belajar tentang 7 prinsip audit berdasarkan ISO 19.011 tahun 2018. Apa itu ISO 19.011 tahun 2018? ISO 19.018 merupakan standar internasional untuk audit system management. ISO merupakan organisasi independen internasional yang mengembangkan berbagai standar. Tujuannya untuk memastikan kualitas keamanan, efisiensi produk, layanan, serta sistem yang berjalan di sebuah perusahaan sesuai dengan standarisasi yang sudah dibuat. Salah satu dari sekian ISO yang ada adalah ISO 19.011 tahun 2018. ISO 19.011 tahun 2018 merupakan seperangkat pedoman untuk melakukan audit system management. Ini merupakan standar internasional untuk membantu organisasi dan perusahaan dalam melakukan audit. ISO 19.011 dirancang untuk memberikan saran kepada organisasi dan perusahaan tentang cara mempersiapkan program audit untuk mengaudit sistem management mereka. Beberapa di antaranya manajemen lingkungan, manajemen resiko, dan manajemen mutu. Kembali ke tujuh prinsip audit berdasarkan ISO 19.011 tahun 2018 yang pertama adalah integritas. Integritas merupakan fondasi profesionalisme auditor yang mengelola program audit yaitu Harus 1. Melakukan pekerjaan mereka secara etis dengan kejujuran dan tanggung jawab 2. Hanya melakukan kegiatan audit jika memiliki kompetensi untuk melakukannya 3. Melakukan pekerjaan mereka tidak memihak yaitu tetap adil dan tidak memihak dalam semua urusan mereka 4. Mereka peka terhadap segala pengaruh yang mungkin bisa diberikan pada penilaian mereka saat melakukan audit Prinsip yang kedua, presentasi yang adil Prinsip ini merupakan kewajiban untuk melaporkan temuan audit secara jujur dan akurat Temuan audit, kesimpulan audit, dan laporan audit harus mencerminkan kebenaran akurasi laporan kegiatan audit tersebut Hambatan signifikan yang dihadapi selama proses audit dan penyimpangan yang belum terselesaikan Mendapat antar tim audit dan auditi harus dilaporkan Prinsip ketiga, profesional Profesional berarti penerapan ketekunan dan penilaian yang mendalam Auditor harus berhati-hati sesuai dengan pentingnya tugas yang mereka lakukan Dan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pihak yang berkepentingan lainnya Penting faktor dalam melakukan pekerjaan mereka dengan profesional Karena memiliki kemampuan untuk membuat penilaian dalam semua situasi audit yang akan dihadapi Prinsip keempat, kerahasiaan Kerahasiaan berarti auditor harus melakukan kebijaksanaan dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugas mereka Informasi audit tidak boleh digunakan secara tidak pantas untuk keuntungan pribadi oleh auditor atau klien audit Atau dengan cara merugikan kepentingan yang sah dari pihak yang diaudit Konsep ini mencakup penanganan yang tepat atas informasi yang sensitif dan rahasia Yang kelima, independensi Independensi adalah dasar untuk ketidakberpihakan audit dan objektivitas kesimpulan audit Auditor harus independen dari aktivitas yang diaudit dimanapun dipraktekan Dan harus semua kasus bertindak dengan cara yang bebas dari bias dan konflik kepentingan Prinsip yang keenam, pendekatan berbasis bukti Pendekatan ini merupakan metode rasional untuk mencapai audit yang andal dan dapat direproduksi Kesimpulan dalam proses audit, bukti audit harus dapat sistematis dan diverifikasi berdasarkan sampel informasi yang tersedia Karena audit dilakukan selama periode waktu yang terbatas dan sumber daya yang terbatas Prinsip yang terakhir, pendekatan berbasis resiko Pendekatan berbasis resiko berarti pendekatan audit yang mempertimbangkan resiko dan peluang Pendekatan berbasis resiko secara substansial mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit Untuk memastikan bahwa audit difokuskan pada hal-hal yang penting bagi klien audit Dan untuk mencapai tujuan program-program audit yang telah dicanangkan Demikian terus people materi dari kami Terima kasih dan tetap semangat Sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya Terima kasih